Jadi jamaah r.a.w. di alam barzah itu ada dua hal Ada fitnah kubur, ada azab atau nikmat kubur Kalau fitnah kubur yang dimaksud adalah tiga pertanyaan tadi Dan ini yang akan menentukan setelahnya kita dapat nikmat kubur atau azab kubur Kalau kita bisa menjawab dengan banar, dengan baik, dengan benar Maka kita akan mendapatkan kenikmatan kubur Tapi kalau tidak bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan azab kubur Begitu ya Kemudian ya warahmatullahi wabarakatuh Intinya setiap dari kita pasti akan ditanya Dan kita tidak akan bisa lari, tidak akan bisa menghindar Memang ada sih orang-orang yang tidak akan ditanya lagi Iya siapa orang yang tidak akan ditanya oleh malaikat mungkarnakir kata para ulama diantaranya adalah para nabi dan rasul tentunya sindiqin orang-orang yang jujur keimanannya orang yang mati syahid orang yang meninggal di pos perbatasan ketika ribam ya atau ketika perang itu harus dengan dalil mengecualikan dia tidak akan ditanya mungkarnakir tapi secara umum semua manusia akan ditanya ya tentang tiga perkara tadi inilah yang marahimahullah sekilas kandungan dari pembahasan kitab al-usul al-thalatah karya syekh muhammad bin abdul wahab rahimahullah ta'ala jadi sekali lagi al-usul salatah merupakan ilmu dasar yang harus dipelajari oleh setiap muslimin musliman ya dan ini landasan utama juga untuk memahami ilmu tauhid lebih dalam ya dimana seorang hamba harus memahami tentang rohnya tentang rasulnya dan tentang agamanya ya terima kasih Terima kasih.